Sudah bisa didengar Pak? Baik, baik. Saya ulangi lagi kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ila illallah, asyadu anna muhammad dan rasulullah, Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala amin. Terima kasih semuanya. Rahmat Allah s.w.t. Sehingga kita bisa bareng-bareng untuk seminar online, mengkaji tentang bagaimana meredesign bisnis pasca pandemi. Atau belum pasca, di saat pandemi pun kita sudah akan membahas akan hal ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh para pemateri, juga dari Bapak Kadis, Pak Kadin tadi juga, sangat-sangat bagus sekali ilmu yang baru buat kita. Di sini nanti saya akan sedikit menyenggol tentang bagaimana pandemi menyeret dunia dalam krisis ekonomi global, kemudian realitas UMKM pasca pandemi, kemudian strategi pemulihan ekonomi UMKM, dan bagaimana kesimpulannya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pandemi menyeret dunia dalam krisis ekonomi global. Mungkin bisa dilihat ya di dalam screen, itu ditunjukkan bahwa kalau secara normal, pertumbuhan ekonomi itu berada di posisi positif. Jadi kalau lihat hijau itu, setiap tahunnya diprediksi akan naik terus. Namun karena adanya pandemi COVID ini, akhirnya turun, bahkan tadi disebutkan, kita berada pada di posisi minus 5. Itu pun kalau terjadi single pandemi, atau skenario hanya satu kali saja, akan berbeda lagi kalau ada double hit skenario, jadi ada pukulan pandemi yang kedua. Jadi di garis yang merah itu menunjukkan akan ada penurunan lagi ketika sudah naik sedikit, akan turun lagi seperti ini. Jadi gambaran ekonomi ke depan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonominya, tidak hanya kita, bahkan negara-negara besar, Australia, Kanada, Eropa, Jerman, Jepang, Korea, semuanya juga berada pada posisi minus. Apalagi ketika double hit skenario itu nanti berjalan. Jadi mungkin kita lebih concern ekonomi ke depan seperti apa. Dan saya yakin kita semua sekarang sangat merasakannya. Dilihat lagi ini ada data dari perbankan bahwa non-performance launch-nya dari para UKM, kredit yang lain itu juga semakin meningkat. Jadi dari posisi sini, kiri, atas itu terlihat bahwa NPL-nya itu naik. Ya mau tidak mau memang seperti itu modelnya. Kemudian di sini, di data ini juga ditunjukkan transaksi mobil banking online itu meningkat tajam. Nah ini juga ke depan menjadi bahan-bahan pertimbangan kita kalau menggunakan sarana transaksi itu menggunakan apa yang paling gampang. Yaitu mobile banking online itu sudah mulai kita lirik. Jadi jangan manual seperti dulu lagi. Tadi sudah jelaskan para pembicaraan sebelumnya bahwa kita harus mulai berubah dari biasa menjadi digital. Begitu juga mengenai transaksinya. Kita ingin tahu bagaimana sih realitas UMKM pasca pandemi ini. Nah ini dicontohkan banyak sekali. Ada Victoria's Secret bangkrut lah. Ada Zara menutup 1.700 tokonya. Channel yang besar-besar. Rolex terempel semuanya. Traveling tidak ada. Airbnb yang membangun sudah besar. Jatuh begitu saja. Dan banyak sekali yang kita dengar dunia maupun di lokal ekonomi kita. Sangat terdampak sekali. Saya tidak akan bahas detail di sini karena kita sudah tahu semuanya. Lalu apa sih dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis? Yang pertama adalah hilangnya pembeli dan menurunnya dia beli. Karena kebijakan kita harus di rumah, kita di lockdown, mau tidak mau supaya menjaga kesehatan. Maka pembeli ini seperti hilang. Karena mereka ada tinggal di rumah. Dan mereka juga mau tidak mau akan terdampak kemampuan belinya. Jadi mereka ada daya turun pembelian juga. Yang kedua dampaknya adalah gangguan rantai pasokan. Kalau dulu mungkin di saat krisis 97-98, UMKM dan bisnis kecil tidak masalah. Karena rantai pasok semuanya beres, yang bermasalah hanya hutang swasta besar dan memerintah. Tapi kalau sekarang semuanya terganggu karena sistem rantai pasoknya terdampak. Kemudian banyak perusahaan yang tutup. Tadi contoh-contoh saya sampaikan, Cuma masih banyak juga UMKM yang tadi disampaikan Pak Eko dengan jiwa humanisnya, dengan jiwa sosialnya, Mampu masih mempertahankan supaya tidak melakukan layoff karyawan. Tapi pertanyaan lagi itu, sampai kuat sampai kapan? Karena mereka pada poin keempat, mereka punya permasalahan finansial yang sangat serius. Berdasarkan penelitian, UMKM itu hanya sanggup bertahan satu bulan, satu sampai tiga bulan. Itu penelitian di Amerika. Penelitian di Indonesia yang mestinya lebih rendah lagi. Jadi mereka memiliki permasalahan finansial yang serius. Kalau uang yang diputar di usahanya sudah habis, tadi ceritakan sama Pak Eko sudah mulai mengambil uang simpanan pribadinya. Jadi banyak teman-teman bisnis saya itu yang sudah mulai menjual asetnya. Untuk apa? Ya untuk masukkan ke bisnis dia supaya tetap bisa berputar. Jadi yang harganya, dia cerita ke saya itu rumah saya Pak, harganya sekian miliar, itu saya potong. Tidak sampai separuhnya. Demi untuk supaya jalan, supaya semuanya tetap oke. Oke, bagaimana strategi pemulaian ekonomi UMKM? Langkah bertahan menghadapi krisis ekonomi global. Terima kasih telah menonton!